Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di videoku kali ini aku bakalan share lagi salah satu ide jualan minuman Yang cocok banget dijual buat bulan puasa Karena rasanya yang enak dan juga nyegerin Nah jadi buat yang penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya Yuk kita buat sama-sama Pertama-tama kita bikin jelly cincaunya Siapkan panci, masukkan 2 bungkus nutrijel rasa cincau yang kemasan 10 gram Tambahkan 4 sendok makan gula pasir, diaduk oruk sebentar biar gak menggumpal Terus tambahkan 800 ml air Masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk Kita masak sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini, angkat lalu kita masukkan ke dalam wadah Dan kita tunggu hingga nge-set Untuk selanjutnya kita bikin jelly lumutnya Siapkan 1 bungkus nutrijel yang pelain yang tanpa rasa yang kemasan 15 gram Kemudian tambahkan 2 saset pop ice rasa vanilla blue Jadi ini gak perlu ditambahin gula pasir, udah manis dari si pop ice-nya juga Diaduk-aduk sebentar dan kita tambahkan 700 ml air atau sesuaikan aja dengan takaran yang ada di kemasan Karena warnanya ini menurut aku kurang terang Jadi aku bakalan tambahkan pewarna makanan warna biru secukupnya aja Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur rata Ini dimasak dengan api sedang sambil sesekali diaduk hingga mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini, ini bisa langsung kita angkat Di wadah lain siapkan es batu yang udah dihancurkan kayak gini Untuk es batunya sendiri aku pakai yang plastik itu ukuran 1 kg Masukkan nutrijel yang udah kita masak tadi semuanya ke dalam wadah Siapkan whisker dan ini tinggal kita aduk-aduk aja seperti ini Sambil ditekan-tekan biar si nutrijelnya itu hancur dan membentuk lumut Ini harus diaduk cepat karena si nutrijelnya itu setelah dikasih es batu seperti ini Dia tuh bakalan cepat ngesetnya Nah ini setelah selesai untuk nutrijelnya juga udah seperti lumut, lembut banget Teksturnya juga cantik Ini tinggal kita sisihkan dulu sampai si es batunya itu bener-bener mencair Oke untuk jelly yang rasa cincau ini udah ngeset Ini langsung kita pindahkan aja ke piring Potong menjadi 4 bagian Siapkan parutan wortel dan ini bisa langsung kita parut Nah ini setelah selesai, oh iya karena ini ada air-airnya gitu yang hitam ini Ini kita buang aja, kita saring dulu Biar nanti si kuahnya itu gak ikutan hitam Untuk selanjutnya siapkan blender dan masukkan sekitar setengah bungkus keju oles pro cheese Kemudian tambahkan 500 ml sucu cair full cream Kemudian ini kita blender sampai halus Setelah es batunya mencair, kemudian kita masukkan jelly rasa cincang Cincangnya tadi Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Terus kita masukkan kuah susu keju yang udah kita bikin tadi Harusnya sih disaring ya biar si yang gelembung-gelembungnya itu gak ikut masuk Ini kita aduk-aduk aja hingga tercampur rata Terus untuk selanjutnya kita masukkan 200-250 gram creamer kental manis Aduk-aduk hingga tercampur rata Dan kalau dikerasa kurang manis bisa ditambahin lagi ya Untuk pengemasan aku menggunakan botol ukuran 250 ml Kalau mau lebih ekonomis bisa menggunakan standing pouch atau pakai plastik es ya Dan ini kita masukkan aja sampai penuh Terus setelah itu ini bisa langsung aja kita tutup Terus ini bisa dikasih stiker atau merek yang kita punya Di bagian tengah seperti ini Nah ini setelah selesai jadinya tuh sekitar 11-12 botol Terus ini bisa langsung kita masukkan aja ke dalam kulkas Baru bisa dikonsumsi karena ini lebih enak lagi kalau diminum selagi dingin Untuk rasanya sendiri menurut aku ini enak banget Kuahnya kental ada campuran kejunya itu yang bikin ini enak banget Pokoknya ini rekomen buat teman-teman yang mau jualan Nah untuk harga jual modal keuntungan aku bakalan tulis aja di kolom deskripsi Oke teman-teman sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman semuanya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh